Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hello everyone, sahabat FIUPG Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Ridwan Saya seorang alumni PGSD disini Oke, ketemu lagi di acara podcast FIUPG Nah oke, pada kesempatan kali ini Kita akan ngebahas terkait dengan Mengawali bulan suci Ramadan dengan semangat berprestasi Nah oke, pada kesempatan kali ini Kita kedatangan oleh sumber yang luar biasa sekali Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa FIUPG Yaitu dari Prodi MPI Dimana beliau ini memiliki segudang prestasi gitu kan Nah pokoknya, kalau kalian buka Instagram FIUPG Atau Isagab Unida gitu Kalian tidak akan asing dengan wajah beliau gitu Pasti terpampang gitu kan Buka wajah beliau dengan segudang prestasinya Oke, kita sambut saja dengan sumber kali ini Yaitu mahasiswa MPI Musafah Itmatanzi Halo semuanya Nama saya Musafah Itmatanzi Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Jawa Ndabogor Dari Fakultas Agama Islam dan Berikan Guru Program Studi Manajemen Berikan Islam Yang sekarang di tahun kedua dari perkuliahan ini Berarti sekarang semester berapa Itmat? Sekarang di semester 4 Semester 4, oke semester-semester yang akan menuju sibuk ya Oke, semangat, oke Nah, berbicara tentang prestasi nih Ihmat ini kan salah satu mahasiswa IPPG yang memiliki banyak prestasi Boleh gak sih diceritain prestasi apa aja yang pernah Ihmat layih gitu Selama kuliah di Universitas Jawa Ndabogor ini? Oke Ada pun prestasi-prestasi yang Alhamdulillah sudah saya dapatkan gitu Sudah saya raih Antara lain juara 1 Kiro Atus Sier di event gradasi UIN Bandung Juga ada juara 1 Lomba Baca Puisi Putra di Universitas Mataram Lombok Juga di berbagai universitas-universitas lainnya Yang Alhamdulillah saya menjuarai di juara 1, 2, atau 3 Wih, keren ya selalu menepati juara 3 besar loh Ya, Alhamdulillah Suatu pencapaian luar biasa gitu kan Nah, tadi kan dari beberapa prestasi itu berarti Di mana kebanyakan itu lomba-lomba ya Lomba-lomba itu Nah, untuk pelombaan itu sendiri itu Itu ITMAR tuh tahu infonya tuh Apakah otodidak nih cari sendiri gitu kan Atau misalnya dapat informasi misalnya dari dosen Atau dari teman Itu biasanya kalau mau ikut lomba itu dapat infonya dari mana sih? Oke Terkait informasi lomba ini Kalau ITMAR pribadi ya Kalau ITMAR pribadi Awal-awal itu otodidak buat mengetahkan ini Yaitu dari misalnya Instagram info lomba gitu Terus dari berbagai ya cari di internet dan lain sebagainya gitu Sampai akhirnya kan Alhamdulillah ITMAR bisa mengikuti beberapa event Setelah tahu dari info lomba tersebut Alhamdulillah ITMAR akhirnya punya teman kan Teman di berbagai universitas di Indonesia Yang mana akhirnya kita saling share Kita saling share tentang info-info lomba tersebut Jadi kita janjian buat Ayo kita bareng-bareng ikut lomba ini Nanti kita ketemu di sini dan lain sebagainya Keren loh Berarti itu kita tuh bisa memanfaatkan Instagram gitu ya Sosial media tuh bukan hanya untuk main-main sosial media aja Tapi kita bisa memanfaatkannya untuk info-info lomba Info-info penting gitu kan Terus yang satu lagi yang penting kayak tadi relasi ya Ternyata relasi itu sangat penting banget buat kehidupan kita gitu kan Salah satunya untuk informasi lomba-lomba gitu kan itu Sangat apa ya memberikan informasi yang sangat berguna Nah tadi kan ada beberapa lomba gitu Banyak sekali gitu kan Ada gak sih lomba yang berkosan gitu buat ITMAR sendiri Kayak lomba yang bener-bener kayak gak bisa diletakin gitu kan Oke Untuk lomba yang menurut ITMAR pribadi sangat berkesan ya Itu di juara kejuaraan pertama yang Alhamdulillah ITMAR akhirnya menang juara pertama di lomba Gradasi event gradasi di Win Sunan Gunung Jati Bandung Itu tuh berkesan karena sebelumnya ITMAR udah mengikuti 3-4 perlombaan Oke Dan kodarullah dari 4 perlombaan tersebut semuanya kalah gitu Semuanya kalah Dan di event tersebut ITMAR akhirnya datang langsung ke Bandung Buat ikutin lomba tersebut Nah Apa Peserta-peserta di event tersebut di cabang lomba Kilo Atushir ini Atau baca puisi Arab ini Itu tuh adalah mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas Islam Yang mana kayak dari UIN, UMI dan lain sebagainya yang masyur gitu Dan yang udah terkenal gitu Dan banyak dari mereka itu adalah seorang juara dari event-event sebelumnya Jadi banyak tuh peserta ini tuh orang-orang yang sebelumnya emang di Kilo Atushir ini Udah di bidangnya gitu ya Iya udah bidangnya gitu Sering banget Sampai akhirnya di hari H pengumuman Disitu ITMAR tunggu-dunggu kan Tentang pengumumannya gitu kan Bener-bener gugup dan Sebenernya pesimis gitu buat bisa menang gitu Dan akhirnya disitu diumumin bahwa Juara ketiga itu salah satu temen juga dari UMI Dia juara tiga Padahal dia sebelumnya di event tersebut untuk juara satu Ah gitu Dan disitu ITMAR mulai Ih ya Allah ini dia aja yang tadinya yang jago gitu Yang jagoan Dia juara tiga Sedangkan saya yang belum pernah Menang gitu kan Marah masa sih bisa menang gitu Akhirnya disitu udah pesimis Dan berlanjut ke juara kedua itu dari Universitas 11 Maret Masih ingat Nah disitu tuh udah Pupus harapan Tadinya masih berharap Di juara dua Tapi udah pupus harapan Karena Ah ini gak mungkin pasti Karena ngeliat lawannya yang kuat-kuat ya Ini tuh beneran Saingnya Saingan ketat gitu Sampai akhirnya disitu ITMAR udah Pasrah udah Ah udah mau balik aja Dan disitu ITMAR Emang udah bertekad kayak Kalau misalnya di perlombaan kali ini ITMAR Kalah Gagal Kayaknya Setahun ke depan gak bakal ikut lomba dulu deh Karena Karena apa Karena Mikirnya kan Ya kan Alhamdulillahnya Universitas Jone ini sangat Apa ya Sangat mendukung Penuh Super penuh Buat mahasiswa Buat berprestasi Jadi di Beberapa perlombaan yang kemarin Yang akhirnya kalah Itu ITMAR juga dibiayai Oh luar biasa Ya Jadi Sampai Akhirnya di perlombaan keempat itu Kayak Pesimis Dan Ah kalau ini kalah Kayaknya gak usah deh Gak usah ikut lomba lagi Gak emang gitu kan Sampai akhirnya Juara pertama Diumumukan Bahwa juara pertama Nama ITMAR Masya Allah Keren 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 Nah Berarti tadi Sempet cerita nih Kalau misalnya Sempet Isshikru juga Kadang ngeliat Pesainya yang Luar-luar biasa Nah itu Untuk mengatasi Rasa Isshikru nya gimana sih Biar kayak Gak ke distrek gitu Soalnya Kalau Biasanya ke lomba Kalau ke distrek Isshikru Biasanya langsung Down Itu cara Gimana Cara mengatasi Nah Kalau Perihal Itu ITMAR Pribadi ITMAR Itu suka Kadang Apa ya ITMAR Itu pernah Baca Satu quote Bahwa Kunci sukses Itu Adalah gagal Plus gagal Plus gagal Sampai beberapa kali Baru abis itu Sama dengannya sukses Jadi Kalau Kalau ITMAR Peribadi Itu ITMAR Kayak Coba lagi Kali Abis ini berhasil Kali Abis ini berhasil Kali Abis ini bisa Kali Abis ini juara Oke Sampai akhirnya ITMAR Ya ITMAR gak mau nyerah Buat Nyoba-nyoba terus Walaupun Ya gak tau Ini hasilnya Bakal gimana Oke Teman-teman Sobat FIPG Kuncinya adalah Jangan pantang Menyerah gitu kan Seberapa kali gagal Bakit lagi gitu kan Karena kita gak tau Rezeki kita tuh Ada tempatnya dimana gitu Oke Nah Biasanya nih Kalau ikut-ikut lomba ini tuh ITMAR tuh emang Berangkatnya sendiri kah Atau misalnya Ada support dari Keluarga kah Misalnya diantur Atau gimana Karena kan lombanya jauh-jauh kan ya Nah itu biasanya Gila Nah Kalau itu sendiri Universitas biasanya Akan mengakomodasi Daripada Perjalanan Dan kebutuhan kita Untuk mengikuti lomba tersebut Kalau dari pengalaman ITMAR sendiri ya ITMAR pribadi Itu Beberapa lomba Seperti Kang Kuin Bandung Itu udah dua kalian Itu tuh diakomodasi Atau universitas Oke Dan itu juga Di Apa ya Di Pertimbangan juga Kadang kita ada seleksi juga Dan lain sebagainya Untuk ikut lomba tersebut Oke Nah biasanya Kalau misalnya buat lomba Ikut lomba itu Tahapannya kayak gimana sih Atau misalnya ada seleksi Ada beberapa seleksi Nah biasanya Setiap lomba Yang pernah diikuti oleh ITMAR nih Itu seleksinya kayak gimana Atau misalnya tahapannya kayak gimana Ya oke Seleksi terlebih dahulu gitu Oh oke Kembali Putristek Pak Nadi Makarim Nah Alhamdulillah ITMAR berkesempatan Untuk mengikuti program Pertukaran Mahasua Merdeka Angkatan 3 Angkatan 3 Pengalamannya kayak gimana sih Nah untuk mengikuti program MBKM ini sih Menurut ITMAR pribadi Asal kita niat Insya Allah bisa Bisa buat lulus gitu Itu jadi kita Akan mengikuti Pelengkapan berkas terlebih dahulu Habis itu ada Apa Namanya seleksi-seleksi Kayak survei kemenikaan Fikir dan lain sebagainya Gitu Habis itu kita Ya banyak lah Pokoknya Tahapan-tahapan Sampai akhirnya lolos Dan akhirnya ITMAR Terbang ke Lombok Mataram Nelusra Tenggara Barat Nah disana Alhamdulillah Gimana ya Seneng banget gitu Karena Pertama kali juga Naik pesawat Dan Naik pesawatnya dibiayain Gitu Karena pemerintah Alhamdulillah Karena banyak banget Menurut ITMAR pribadi Banyak banget Apa ya Pengalaman Manfaat Yang bisa kita dapetin Dari program-program MBKM ini Gitu Di sana Banyak tahu Tentang kebudayaan Kebudayaan Di sana Di sana Ada Salah satu Desa adat Namanya Desa Sade Suku Sasak Nah Di sana Masih ada yang namanya Kawin lari Kawin lari Itu gimana Jadi Gak diri Sama orang tuanya Atau gimana Kawin Kawin culi Kawin lari Istilahnya Begitulah Nah Di sana Jadi Semisal Orang suku Orang suku Sasak Pengen nikah Sama Orang suku Sasak Lagi Itu tuh bisa Mereka Perempuannya Diculik Dimalamin Di rumah siapa Itu Dan itu tuh Kayak harus Nerima Karena itu udah adat Kalau misalnya Keluarga Mempelai Perempuan Misalnya gak terima Diculik Anaknya Gitu Nah Itu tuh Kayak bisa jadi aib Buat keluarga mereka Jatuhnya malah jadi aib ya Iya Makanya jadi Itu tuh Itu unik banget sih Menurut Karena kan Ya di negara hukum Kayak kita Tapi disana Masih berjalan Dan disana tuh Perempuan disana Belum bisa Belum dibolehkan Buat nikah Kalau belum bisa Menanggun Oke Berarti selain Lomba-lomba Ikut juga Pertukaran Mahasiswa ya Sebenernya saya juga Pernah ikut Mahasiswa Akatan pertama Tapi sayangnya Geberangkat Covid ya Oke Nah tadi kan Udah Kebahas terkait Tiga prestasi Sekarang nih Kan sekarang Udah memasuki Bulan Suci Ramadan Nah Pengen tau nih Aktivitas Itmar gitu Sebagai mahasiswa Di bulan suci Ramadan itu Apa aja sih Kegiatannya Apa aja gitu ya Untuk aktivitas Di bulan suci Ramadan ini Kebetulan juga Alhamdulillah Itmar ini Penerima beasiswa Pendidikan Keredakwah Keren Dan disini tuh Kita punya Berbagai kegiatan Mulai Sholat tahajud Habis itu Kita ada Saur bersama Habis itu Ada Tadarus bersama Ada tahfiz Ada Sholat duha Dan lain sebagainya Jadi Banyak banget Kegiatan Yang Alhamdulillah Itmar lakuin Sebagai mahasiswa Juga sebagai santri Oh iya Di Universitas Bukur ini Jadi kayak Kita tuh Tarawehnya Per malam tuh Satu jus Masya Allah Banyak banget Kegiatan-kegiatan Yang Alhamdulillah Di bulan Tiga puluh hari Ini ya Tamat Akuran Hal itu Langsung Hatam Hatam Selamat Terawih Oke Nah Berarti Kegiatannya tuh Kebanyakan Kegiatan Religi Tapi Kalau misalnya Untuk kegiatan Di kampus sendiri Itu Apa sih Aktifitasnya Apakah Misalnya Aktif Di organisasi Atau Hanya sekedar Kuliah Atau Kayak gimana Kalau Di kampus Sendiri Nah Kalau Untuk Di kampus Sendiri Alhamdulillah Itmar Juga Masuk Di Pengurus Di Himpunan Masuk Manajemen Pendidikan Islam Nah Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Nah Alhamdulillah Kita Dekat ini Bakal Ngadain Sunlat Sunlat Untuk Anak-anak Anak-anak Kecil Untuk SD Atau Anak SD Di salah satu Sekolah Di Masih sekitaran Bogor ini Insya Allah Paling Diterain aja Semoga Amin Keren loh Banyak loh Kegiatannya Keren nonton Kita ketemu lagi Di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuen 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 Terima kasih.